Mawla ya salli wa sallim daiman abadan ala habib ikan Ini butuh berapa hari nih setelah puasa mungkin kalau sehari satu masih butuh waktu ya Coba kita lihat yang gini nih Apabila seorang wanita yang sudah pernah menikah lalu berpisah Ya dan merencanakan menikah lagi tapi dari pihak keluarga kurang merestui Karena alasan jauh akan tetapi tetap bersikuk untuk menikah apakah berdosa Kasus ini kalau kita lihat dalam Al-Quran Teman-teman buka Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 232 Baik kata Allah Bahkan di ujungnya Allah menyampaikan jika seseorang wakil laki pernah mentalak perempuan Cerai disini Suami istri bercerai Nah kemudian yang perempuan itu berniat ingin nikah lagi Nah dia punya calon pengen nikah lagi Tapi bukan karena cerai ini karena faktor orang ketiga bukan Kalau itu minta cerai karena alasan dari orang lain itu dosa hukum Ingat orang perempuan yang minta cerai bukan pada hal yang dibenarkan oleh agama Tidak dibenarkan secara syariat maka diharamkan baginya mencium bau surga Hati-hati Jadi perempuan-perempuan hati-hati Hati-hati Kecuali kalau syarat satu dibenarkan Kalau dari perempuan misalnya minta Mengajukan khulu Karena perilaku laki-laki Misal Mohon maaf dibuktikan secara saham Yakinkan menzolimi Secara fisik Bisa menyebabkan misalnya Fisik terluka Bisa mengancam kepada nyawa Atau yang kedua Bisa mengancam kepada iman Ada yang ke fisik ada kepada iman Pada iman itu dilarang sholat Disuruh minum minuman Disuruh mabuk Disuruh macam-macam yang buruk lah ya Nah itu terancam itu Dan tidak bisa dinasehati Tidak bisa difasilitasi Tidak bisa ditengahi Maka boleh mengajukan khulu namanya Ya untuk perpisahan Nah ada yang kedua Kasus suami menceraikan istri Karena alasan tertentu Nah kata Al-Quran Kalaupun kemudian terjadi perpisahan itu Lalu si perempuan mendapatkan calon Yang dia lihat bisa menjadi imam yang baik Persyaratan-persyaratan kebaikan terpenuhi Secara syar'i Maka nasihat Al-Quran Kata Allah Hei para wali Nah jangan bersulit mereka untuk menikah Ya beri jalan Nah Al-Quran itu sangat indah Sangat sayang Karena tidak mudah Status perempuan yang baru berpisah Apalagi di masyarakat disebut dengan nama tertentu Mendapatkan pasangan-pasangan Yang bisa membimbing kembali Itu tidak mudah Tidak mudah Karena itu Al-Quran begitu melihat peluang seperti itu Dicek dulu Kalau memang orangnya baik Tidak menyulitkan Dan komitmen menjadi imam yang baik di keluarga Maka Permudah Jangan persulit Karena tidak mudah menemukan lagi Kemudian orang yang ingin membimbing Nah jadi Itu kondisinya Nah ini Alasannya karena jauh Alasan jauh itu kan relatif Ya jauh sekarang mudah dijangkau Ya Ada dengan Jauh itu termasuk Bukan termasuk syarat syariat Ya bukan termasuk syarat syariat Coba bayangkan Bukankah banyak juga Sekarang orang bilang LDR Ya Masya Allah ada hubungan jarak jauh gitu Nah tapi Mohon maaf Kalau kita lihat zaman-zaman dulu juga Betapa banyak orang-orang menikah Dan LDR itu sering terjadi Bahkan dulu enggak ada gadget Yang enggak ada media sosial Enggak ada telpon sama sekali Kontaknya paling-paling kontak batin Terus datang kemudian hari Ya bukankan Nabi Ibrahim pernah terpisah jauh Ya Tapi bukan alasan Kalau ada komitmen untuk datang Beliau di Palestina Sayyidah Hajar dengan Ismail Kemudian di Mekah Bisa ditengok Datang ditengok Dilihat kan perkembangan dan sebagainya Ini komunikasi sekarang banyak Jadi pastikan bahwa suami itu amanah Ya Kemudian Jika bisa memberikan nafkah yang cukup Sifatnya terpercaya Ya Kemudian juga bisa melindungi Berikan kasih sayang Kalau itu terpenuhi Maka keluarga memudahkan Saya kira begini Ini yang bertanya Kalau ini akhwatnya Jelaskan ke keluarga dengan baik Jangan berkonflik Jelaskan Dan berikan keyakinan Karena boleh jadi Keluarga itu menolak Bukan karena tidak menginginkan Boleh jadi Dalam konteks ini Ingin melindungi Kadang-kadang kasih sayang itu Kalau tidak dikomunikasikan dengan baik Ya jadi Salah paham Pada ujungnya Dan salah penilaian Ya Sama Hal-hal yang kadang-kadang Kita menulis DWA Karena tidak ada ekspresi Ya keterimanya bisa lain Maka jelaskan sepenuhnya Sampaikan bahwa Alhamdulillah Boleh jadi ini Hikmahnya Allah kirimkan Seorang pasangannya lebih baik Dia perhatian Dia jujur Dan ini bukti-buktinya Keluarganya begini Kenali keluarga dulu Tanyakan Nah Kalau memang baik Mohon ridha'nya Ya kalau ada yang kurang Mohon tunjukkan Supaya kami perbaiki Sebelum menuju ke pernikahan Itu lebih bagus Ya jadi Daripada merajut kontrik Itu yang tidak dibenarkan Lagi sekarang Belan Ramadhan ya Kalau ini kemudian kita ingin sampaikan Sekiranya itu Teman-teman Cukup dulu ya Demikian saya kira Semoga bermanfaat Jika ada yang benar Itu pasti dari Allah Dan Rasulnya Sebagai petunjuk Untuk membuat kita lebih baik Tapi kalau ada yang salah Itu mutlak kesalahan saya pribadi Ya sudah capek Kalau digali Ya pasti akan ketemu salah saya Cukup dikoreksi Nanti saya betulkan Kemudian ambil pendapat Ustaz lain yang lebih baik Ya itu akan lebih mulia Lebih objektif Dan insya Allah Berjelaih baik Insya Allah subhanahu wa ta'ala Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu'ala ilaha illa anta Astagfirullahalau Alhamdulillahirrahmanirrahim Al-Fuminkum Al-Hidayat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.